Nona, mulailah kue pelangi. Oh iya, ini luar biasa. Kalian beruntung banget. Jess, ayo kita potong kuenya. Aku gak sabar lihat dalamnya. Kalian pasti kaget melihatnya. Voila, banyak permen di dalamnya. Luar biasa. Wow, ya. Kuku, jangan kecewakan aku. Bebeng. Ya, itu adalah kuku impianku. Ashley, jangan mau kalah. Untuk apa semua permen karet itu kalau cuma didiamkan? Tentu saja harus dimakan. Seperti itu. Kunyaklah. Dan tariklah permennya. Makin banyak, makin enak. Kita bikin kuku permen kita sendiri. Lihatlah itu, lengket banget. Dan panjang. Seremnya. Ini dia. Oh, Jess. Hailey gak tau apa-apa. Jadi dianggap itu permen gratis. Oh, eh, sekarang kita harus apa? Bersiap? Soda. Nyang. Dan Ashley punya kuku super. Jess, tidak ada keluhan. Ayo kita minum sodanya. Hmm, segarnya. Hmm, segarnya. Enak. Tentu saja. Ya, inilah tantangannya. Kata siapa buka kaleng soda itu gampang. Ashley, kamu harus cari cara. Jessy hampir habiskan semua sodanya. Oh, jangan sombong. Kamu cuma buka kaleng soda. Ayolah. Baiklah. Ini dia. Walaupun gak bisa buka sodanya, kita bisa jailin Jessie. Waktunya untuk mendakan mentos. Sekarang, tunggu aja. Hihihi. Baiklah, Jess. Minumlah. Wah. Rah. Dia berhasil. Keliatannya. Nona Jess bakal enek buat minum sodanya lagi. Gadis yang malang. Berhenti di sana. Silahkan baca rambunya. Hai, Ashley. Oh, keriting yang bagus. Lalu, Emi punya ide. Dan aku gak sabar untuk melihat apa itu. Dan seperti itulah hari indah lainnya. Oh, aku suka dengan pengeriting kola itu. Aku punya janji. Ini adalah kaleng bekas. Oke. Aku gak sabar buat lihat hasil ngeriting dari ini. Kurasa hasilnya akan cantik. Daur ulang itu penting juga. Kerja yang bagus. Oke. Tapi semua kaleng kola itu masih terisi penuh soda. Dan Lina di sini membawakanmu semuanya untukmu. Oh, tidak. Isinya pun cerat semua ke muka Lina. Dan sekarang giliranmu, Emi. Ah! Dasar cewek konyol. Mary, seharusnya kamu ada kemarin. Uh, apa kamu pikir yang aku pikirkan? Oh, iya. Naiklah. Ayo kita tewaskan lantai dansa ini. Kamu siap? Tentu saja. Bagus. Bagus sekali. Wah, Mary bisa lakukan semua pergerakannya. Kaki panjangnya gak mengecewakan sama sekali. Hei, Val. Kamu oke? Enggak. Enggak sama sekali. Tolong kasih minuman ke dia. Papanya kelihatan gede banget karena tubuh kecilnya. Aduh, semakin cepat. Ini benar-benar gila. Ah! Kiri, kanan, kiri. Ah! Yah, aku baik-baik aja. Ah! Wah, lihat semua camilan itu. Kalian gak bisa bawa itu masuk. Tidak, tidak. Julie, itu juga berlaku untukmu. Nah, apa yang harus kamu tahu? Si pirang punya ide. Gak sabar buat tahu, ya. Oh, aku paham. Toples nutellamu berisi cat rambut. Hai, Pak. Aku bawa pewarna rambutku sendiri, ya. Oh, oke. Wow, berhasil. Hai, silakan duduk. Terima kasih. Aku bawa cat rambut sendiri, loh. Gak sabar buat lihat rambut barumu, Beb. Kamu pasti bakal suka. Kedua toples tampak sama. Akan tahu perbedaan antara cat rambut dan nutella beneran. Ya, kan? Si pirang lapar. Makanlah. Wah, kelihatannya enak. Gimana rasanya? Eh, ada masalah apa? Oh-oh, kamu baru aja ambil sesuap besar cat rambut. Iyuh. Oh, sungguh berantakan. Lihat, semua nutella yang terbuang. Aduh, maafin. Aku gak tahu apa yang barusan terjadi. Gak apa-apa, bro. Bukan salahmu sepenuhnya. Kok apa? Paling tidak, gak semuanya hilang. Nikmati jarimu. Nyami-nyami. Donat raksasa Kelly yang terkenal. Dibikin dari awal. Tambahin lagi taburan pelanginya. Dan baunya. Hmm, enak sekali. Tapi tentu aja. Dalam rumah ini, Kelly harus memikirkan di mana dia bisa nyembunyiin donatnya itu. Aha, lemari. Gak ada ruangan. Kecuali rak yang paling atas. Kelly terlalu pendek. Panjat aja ke atas meja. Dikit lagi. Tapi, eh, gak rapat pintunya. Hey, Kelly. Hmm, bau apa tuh? Apakah itu berasal dari... Jangan, aku mohon. Tracy gak butuh waktu yang lama. Wah, apa ini? Oh, Kelly yang malang. Kasihan dia. Beri, berikan aku. Kembali ke sini. Kamu gak bisa menangkap aku. Wah. Aduh. Wah, tangkapan yang bagus. Kelly juga dapet donat raksasanya. Tunggu apa lagi? Ayo makan. Cheese. Hmm, gigitan pertama. Enak sekali. Wah, cepet banget. Dia udah hampir habis. Tinggal beberapa gigitan lagi. Hmm, benar-benar memuaskan. Enak kan, Tracy? Hmm, bentar. Kelly jadi gendut dan gak bisa keluar dari donatnya. Hahaha, Tracy, bantuin dia. Tanaman? Bukan. Itu adalah seember permen pelangi. Pasta permen. Bingo. Pakai timer. Baiklah, nona-nona. Ayo kita mulai. Yang pertama selesai, dialah yang menang. Enak banget. Bepen. Kuku garpu. Inovasi terbaik, teman-teman. Kemenangan ada di depan mata. Tidak kalau Ash melawannya. Garpu Bor akan menangkan ini. Brrrr. Astaga. Telen berdua memang gila. Siapa yang akan menang? Kita lihat saja nanti. Kamu lagi apa? Kontes ini harus dimenangkan. Hah? Jess nyalakan bornya. Dan pastanya terbang kemana-mana. Ya ampun. Desar curang. Eh, jadi... Eh, siapa yang menang? Opsi. Hanya hari lain di salon kecantikan. Berhenti. Oh ya, lebih baik pastikan dia tidak menyembunyikan apapun. Kelihatan bagus. Oke, terima kasih. Hai, ayo masuk. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Baiklah, aku ingin memangkas ujungnya dan kamu bisa menatanya juga. Oh, aku tahu tatapan itu. Kamu merencanakan sesuatu. Yuk, kita lihat apa itu. Iya, buka sepatumu dan relax. Apa yang sedang kamu lakukan? Ih, licik banget. Twix kecil itu mitmu. Sangat inventif. Kamu pantas mendapatkannya. Nikmatilah. Apa kamu punya lebih banyak permen di sepatu satunya lagi? Sepertinya Elsa dan Val juga lapar. Kamu lebih baik hati-hati. Semoga kamu punya lebih banyak untuk dibagikan ya. Para gadis datang. Serbu. Kamu baik-baik aja, Kelly. Hei, dia bukan orang yang membawa permen. Semoga lain kali lebih beruntung. Kalian baik-baik aja. Apa? Saat kamu lapar, kamu lapar. Tunya popcorn. Berhenti. Harus berapa kali saya bilang ke kamu. Oh, Emi. Kamu harus tahu lebih baik sekarang. Hahaha. Kamu yakin juga kan sekarang? Popcorn yang mubazir. Dada, Emi. Ya ampun, ada banyak biji jagun tersangkut di rambutmu. Biarkan aku masuk. Aku harus ketemu penata rambutku. Biji ini menempel di rambutku. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku butuh bantuan. Wow, oke. Silahkan masuk. Semoga Julie bisa perbaiki rambutku dengan keajaibannya. Tolong, tolong aku. Nggak bisa lepas dari rambutku. Wow, aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ayo, ayo silahkan duduk. Apa yang akan kamu coba dulu? Ya, mungkin menyisi rambut dengan baik? Enggak. Ya, mungkin membasahi rambut dengan air dulu dan taruh dia di bawah pengering. Oke, mungkin. Yuk, kita yakin aja kalau ini bisa berhasil. Pastikan buat nyalakan pemanasnya ya. Sabar aja dong. Kita bisa atas ini. Tunggu. Kok kayaknya ada suara letupan? Letupan popcorn? Oh, tidak. Keluarkan dia. Wow, lihat itu. Popcornnya beneran meletup. Tunggu. Apa ini rincanamu? Licik-licik, tapi sangat pintar. Terlihat bagus juga ya. Wow, gimana, Julie? Boleh aku comot? Kurasa kamu benar-benar jadi punya popcorn dan punya beberapa juga buat dibagi. Makanlah, Beb. Terima kasih banyak kalau menonton. Video baru keluar setiap saat. Jadi pastikan untuk subscribe. Baiklah, sampai jumpa lagi. Tertanda Crew. Terima kasih.